Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Ini adalah diagram yang kita diskusikan pada diskusi yang lalu Sebuah hidrolik atau pneumatik untuk mesin punch atau mesin press Press body, press body mobil atau press benda-benda yang bahan dasar adalah plat Yang sheet ya, sheet platnya Yang dilakukan di sini adalah dua bus seharusnya, seharusnya dua bus button Tetapi karena yang bisa beroperasi itu hanya satu mouse Jadi tidak mungkin dua buah mouse ya, baik-baik di sini Sehingga ini harus di tekan bersama-sama Jadi kalau saya menekan yang ini, ini saya tidak bisa tekan Ya, karena keterbatasan masalah konstruksi dari simulator ini Jadi tentunya dengan mouse hanya bisa dipakai satu Itu sebabnya di sini dipakai sebuah DCV yang memakai, ada kunci ya di sini ya Kemudian DCV ini ada kunci juga di sini Agar saya, agar kita bisa melakukan suatu simulasi Misalnya ini sudah di tekan Yang satu belum di tekan, dia tidak akan bekerja Ya, saya ulang saja ya Nah, setelah dua-dua di tekan Ya, maka baru si aktuator rodnya ini baru keluar Ya, tapi kita perhatikan di sini Kecepatannya cukup tinggi ya Jadi misalkan kita lihat ya Nah, coba kita lihat Waktu saya tekan ini Kecepatannya cukup tinggi Ya, pada diskusi yang lalu Kita sudah tahu Bahwa Kecepatannya bisa diperlambat Ya, kalau kecepatan tinggi Untuk melakukan pansing Atau pembentukan logam Ya, bisa merusak produk ya Jadi produknya mungkin Ya, karena tercepat Karena ada suatu Apa, cetakan pembentuk ya Mungkin terjadi Robek dan sebagainya Nah, untuk itu Ya, seperti desain-desain kita yang lalu Pada Alat mesin Jadi mesin alat untuk Pans dan Apa Mesin pembentuk ya Pembentukan Sudah dipasang Pengaman ya Sudah kita diskusikan yang lalu Nah ya, akan kita pasang sekarang Akan kita Tambahkan ada sebuah peralatan Ya Peralatan Sudah kita ketahui Saya coba pilih di sini Alatnya adalah ini ya Di sini disebutkan One way Artinya ini adalah sebuah Sebetulnya Bisa disebut sebagai Pressure regulator Ya Bisa disebut juga sebagai Flow regulator Ya, jadi artinya Ini akan Apa Dipasang di sini Ya Agar flow-nya Jadi Bisa ditahan ya Diatur di sini Ya Kerjanya pada saat Halus Sudah kita diskusikan Ya Tapi marilah kita lihat dahulu Apa Perakaannya ya Kita lihat Apa Skemanya ya Nah kita lihat Ini adalah yang disebut dengan Pressure regulator Ya Ini bisa diatur Kemudian kita lihat Ya Ini Apa Di bagian bawah ini ada Katup ya Kalau dia diturunkan Maka ini Semakin kecil ya Makin sempit tempatnya ya Kalau dia semakin sempit Artinya Pada waktu Apa Fluida Mengalir dari sebelah kiri Ya Dia tidak bisa menembus ini ya Ini kebetulan dia Terbuka Karena fluida Dari sebelah kanan Ya Ini Katupnya dari Katup fleksibel Ya mungkin suatu jenis karet Pada waktu ditekan dari Kulit sebelah kanan Dia membuka Sehingga terjadi full aliran Nah Lambangnya adalah seperti ini Ya Lambangnya seperti ini Kalau aliran bergerak dari sebelah kiri Dan berdasarkan lambang ini ya Maka ini katup ini akan menutup Sehingga tidak mungkin Aliran Atau tekanan udara Atau fluida cair Tidak mungkin Lewat Lewat Bagian ini Karena dia Ditutup Ya Dia dikunci Ya Ini ada katup ya Hanya bisa melalui Suatu Saluran Yang sempit Ya Salurannya sempit Ini disini ya Ya Kalau kita lihat ini Sepit ini disini Ya Pada waktu saluran Aliran dari sebelah kiri Maka ini tertutup Ya Jadi ini membuka Karena ada dorongan Karena ada aliran Sebelah kanan Sehingga Si Flow atau Aliran Aliran Fluida disini Menjadi semakin kecil Ya Tetapi tekanannya Nanti akan Tetap Pada waktu Nanti aktuator Sampai pada posisinya Tekanannya akan Tercapai Sesuai dengan Tekanan Yang ada Baik Kita sekarang Melihat simulasi Dari Peralatan tadi ya Jadi Dari One way ini ya Nah Mari kita lihat ya Ini ada Ini adalah Katup yang akan Kita simulasikan Ya Tadi sudah dijelaskan Ya Pada karbion yang bulat Ini adalah Dimana Ini konsentrasi Artinya Diperbesar Seperti kita lihat Kapan katup ini Membuka Dan kapan katup ini Menutup Ya Aliran akan Mulai digerakkan Dari sebelah kiri Atau mungkin Sebelah kanan Marilah kita lihat Simulasinya Nah Pergerakan aliran Sebelah kanan Kita lihat bahwa sebenarnya Yang terjadi Ini sebelah kiri ya Katup membuka Coba kita lihat Dari sebelah kanan Ini melihat Melalui ini ya Oleh Bagian ini ya Ando ya Nah Kalau ada di sebelah kanan Dia langsung bebas Karena katup ini membuka Ini katup menutup ya Kalau misalnya kita lihat Dia kembali Dari sebelah kanan ya Kita akan melihat Ya Bapak kita lihat ya Kalau misalnya di belah kanan Ini tetap tertutup Sehingga salurannya Melalui celah ini ya Salurannya melalui celah ini Dia masih tertutup Ya Kita lihat sekarang Dia melalui celah ini Kecil sekali Sempat Tergantung bagaimana Kita mengaturnya Begitu dari sebelah kanan Ini terbuka Alirannya menjadi Lebih bebas Nah Kita lihat lagi Pada waktu dari sebelah kanan ya Ini membuka Katup ini Nah Dia membuka Sehingga alirannya Lebih bebas Nah Kembali Kita lihat ya Ini diagramnya Pada saat Aliran dari sebelah kiri Tidak bisa menembus Katup ini Jadi Yang dilewati adalah Celah kecil ini Celah ini ya Atau ini ya Kita lihat ya Celah ini yang dilewati Sehingga Kapasitas Aliran Menjadi kecil Nah Tapi tekanannya tetap Ketika Tekanan dari sebelah kanan Ya maka kita akan lihat bahwa Di daerah ini Dia akan dicerat Bisa dia lewat Ya tetapi Tekanannya naik Pada waktu Tekanannya naik Ini membuka Sehingga Aliran lebih Bebas Kelewatinya Nah Nah itu Adalah simulasi Dari Katup ini ya Pengatur ini ya Ini adalah untuk mengatur Turunnya ini ya Naik atau turunnya ya Membuat jarak yang lebih besar Atau lebih kecil Nah Setelah kita lihat animasi tadi Ya Dari Dari gambar ini Mari kita lihat Bentuk yang sebenarnya ya Jadi yang Bentuk Itunya Nah seperti ini Ini yang Bentuk dari Regulator ya Jadi speed regulator Mengatur Apa Flow dari Fluida Ini ada regulatornya Jadi ini ada pipa-pipa Yang akan disambungkan Di dalam Apa Dalam sistem Pneumatik Maupun hidrolik Dalam hal ini Kelihatannya adalah Pneumatik ya Pneumatik Mirip ya Cuman Berbeda Di dalam Apa ya Malah ya Kekuatannya Kemampuan Melahan tekanannya Diameternya Dan sebagainya Baik Mari kita lanjutkan Setelah saya pasang regulator ini Ini masih terlihat 100% Ya Nah 100% ini Seperti Pada waktu yang kita sudah distribusikan lalu Kita harus Kita bisa Apa Atur ya Nah ini 100% Kita atur Katakan menjadi 40% Ya Jadi Opening levelnya 40% Ya Maksudnya adalah Dia menahan Sekali lagi kita lihat ya Akan menahan disini Ya Dia Dia stop disini ya Berhenti disini Nah Aliran Pada waktu didorong dari bawah Dia melalui Penceratan ini ya Sehingga Plownya agak tertahan Baik Mari kita lihat Ya Apa yang terjadi Ini harus dua Dua kali Kita harus tekan dua itu ya Dua tombol ini Nah Sekarang kita lihat Terjadi Apa Menurut Apa Kecepatan yang Menurun Kita lihat katupnya tertutup Ya Nah sekarang kita matikan Ya Ada perhatikan ini ya Katup ini sempat terbuka Ya Tapi hanya kecepatannya agak tinggi Coba lihat Nah itu dia Tidak sempat ya Baik Jadi kita lihat bahwa Ini adalah Suatu Pengaturan Dimana kecepatannya Bisa diatur Terutama di Kecepatannya Jangan sampai dia Terlalu tinggi Pada waktu Ya bertemu dengan Benda yang akan dibentuk Kita matikan Kecepatan tinggi Nah sekarang Waktu kembalinya Ini juga bisa Di Diatur ya Karena kalau Saya penematik Ya Kecepatan yang terlalu tinggi Mungkin Aktuatornya juga Bisa rusak ya Karena ada Hantaman dari Ini ya Jadi itu Suatu alasan ya Sehingga saya Ingin menunjukkan Ya Bahwa ini pun bisa Ditambahkan dengan Regulator seperti ini Ya Untuk Menahan Ya Untuk menahan Jangan sampai Terjadi Pukulan yang Anu ya Terhadap Dinding Aktuator Tetapi Saya harus memutarnya Ya Memutarnya 180 derajat dulu Ya Kemudian baru saya pasang Di sini Ya Ini Harus diturunkan sedikit Supaya muat ya Ini saya putus dulu Nah Saya sambung ulang Supaya tidak terjadi Apa Apa Over Ya Jadi penumpukan Kemudian saya sambung Kemudian saya sambung kembali Nah Ini juga 40% Kembalinya Ya Jadi Pada waktu Masuk 40% Waktu kembali pun 40% Ya Kita lihat bahwa Pegas ini akan melawan Ya 40% ini Maka akan terjadi Penurunan Kecepatan Ya Baik kita coba Ya Mudah-mudahan Yang saya lakukan benar Ya Ini sudah saya lakukan Turun dia ya Akan lambat Sekarang kita lihat Ya Naik atau tidak Terlalu lambat ya Naiknya ya Oke Jadi 40% Ini terlalu Berat Kelihatannya Ya Baik Saya ubah Ini menjadi Letakkan menjadi 60% Atau 70% Baik Jadi Kita akan mencoba Kembali Kita lihat Tekanan saya sampai disini ya Pada waktu Tombol pertama saya tekan Push button ya Aslinya harus push button ya Bukan Bukan Apa Yang bentuk handle ya Kita lihat Dia naik ya Ini katupnya buka ya Anda lihat Katupnya buka ya Nah Kemudian saya turunkan Kita lihat ini apa Nah Kalian ya Kita lihat naiknya Ini katupnya buka Lihat Ya Jadi Sempat terbuka Ya Coba kita lihat lagi Ya Pada waktu ini Ditekan Katup ini menutup Karena aliran kemarin Tidak bisa Ya Tetapi disini Aliran bisa melewati Kita lihat Katupnya akan membuka Kita nyalakan Itu katupnya membuka Ya Nutup kembali Setelah Tekanan seimbang Katupnya Menutup kembali Nah Sekarang kita lihat katup ini Ya Pada waktu saya mematikan ini Ya Pada waktu ini naik Katup ini membuka Tuh Dia membuka ya Nah Baik Jadi Ini saya matikan Keseluruhannya Jadi itu Adalah Diagram Ya Sebuah mesin press Atau punch Ya Yang kita berikan pengaman Dengan dua buah Push button ini ya Jadi Kita mulai Jadi yang perlu kita ketahui Mulai Apa Memahami Logika-logika Pergerakan Sistem Pneumatik Mumpun hidrolik Terima kasih